1, 2, 3, 4 Anggota Komisi 2 DPRD Tabalong, Arbayah menyayangkan aksi nekat bom bunuh diri yang dilakukan satu keluarga di Surabaya. Bahkan Arbayah turut prihatin atas keterlibatan perempuan dan anak-anak dalam aksi tersebut. Menurut salah seorang keterwakilan perempuan di legislatif ini, peran serta keluarga terutama ibu sangat krusial dalam membentengi anak dari paham radikalisme. Seorang ibu harusnya dapat membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan anak-anaknya. Selain itu, anggota dewan dari fraksi Demokrat ini juga menjelaskan, orang tua terutama ibu harus memiliki wawasan yang baik tentang pelajaran agama yang sesuai dengan kaedah Islam. Pemahaman tersebut menjadi bekal orang tua dalam memberikan pengetahuan kepada anaknya. Kita perlu meningkatkan peran serta keluarga, terutama seorang ibu, untuk melindungi anak-anaknya dari paham-paham radikal yang ada di luaran. Dan juga tentunya komunikasi yang baik antara orang tua kepada anaknya dan memberikan juga pandangan-pandangan yang positif dan juga tentunya pelajaran-pelajaran agama yang sesuai dengan kaedah-kaedahnya. Arbayah juga menambahkan, saat ini orang tua juga dituntut mengerti dan mengetahui ruang lingkup pergaulan anaknya, khususnya ketika anak berada di luar lingkungan keluarga. Hendriani, TV Tabalong melaporkan.